Ya tidak akan sanggup memikirkan itu kok bisa di dalam dia ada roh pencipta langit dan bumi ada roh manusia Masa di dalam dia Allah dan manusia Elohim dan manusia Tak sanggup saudara memikirkan itu Saudara dan saya hanya tanah liat yang bergerak-gerak Dan saya sering mengatakan nasmur 103 itu Ada pun manusia hari-harinya seperti rumput Seperti bunga di parang demikianlah ia berbunga Apabila angin datang melintasinya Maka hilanglah dia bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi Itulah saudara dan saya Apa kehebatanmu? Apa pangkatmu? Apa kemuliaanmu? Tempat dimana kau duduk sekarang apabila kau mati Tidak dikenal lagi kau Karena kau akan jadi bangkai Kembali menjadi makan cacing dan sebagainya Siapa yang mengenalmu setelah kau beristirahat di dalam tanah kembali Itu pengertiannya itu saudaraku Lalu tadi hambanya sudah mengingatkan saudara dan saya Ini hari-hari dimana pertobatan Sekarang ini zaman pertobatan kawanku Dunia sudah sedang merasakan bagaimana jaman-jaman akhir Dan semua dunia sudah mengatakan akan lebih parah dari COVID-19 ini sudah mengintai Bahkan di Indonesia sudah datang virusnya Apalagi saudara pikirkan Saudara sudah berbulan-bulan di sini Tak satu pun kena virus Itu sudah luar biasa Saudara makan dan minum dibayar oleh negara Di sana banyak tidak makan lagi Banyak berhutang Banyak berhutang Banyak membunuh Banyak menipu Banyak merampok Karena bisnis mati Tukang becak pun tak ada sewanya lagi Dan sebagainya Apalagi Seharusnya di sini saudara bertobat Mengucap syukur Terlepas saudara benar atau salah Tuhan lah yang tahu Tetapi Tuhan juga suka akan polisi Tuhan juga suka akan jaksa Dan Tuhan juga suka akan pengacara Apalagi Tuhan akan suka dengan Hakim, majelis hakim Masalah mereka ini tidak berjalan dengan semestinya Itu hak mereka itu kawan Makanya saya sering berdoa di sini Bapak Siman Juntak Kasih khidmatmu Tuhan Sampai kepada orang-orang yang terendah Agar mereka takut akan Tuhan Agar saudara diperlakukan adil dan benar Saya pengacara dari 86 Udah berapa puluh tahun itu kawan Belum lahir kau Saya sudah pengacara Saya sudah tahu Bagaimana pekerjaan seorang pengacara Polisi, jaksa, dan hakim Saya tahu Tapi apa mau saya katakan Ini masih di dunia Pertama Korintus 13 ayat 12 Apa dikatakan Sekarang kita ini hanya melihat Sebuah cermin Dalam cermin itu Adalah rupa bayang-bayang Hanya bayang-bayang Saudara lihat di situ Saudara tidak kenal dirimu Saudara tidak kenal istri suamimu Anak-anakmu Orang tuamu Hanya bayang-bayang katanya Inilah di dunia ini Tetapi nanti di samayim Di sorga itu Kita melihat muka dengan muka Ada di situ Cuma saya perjelas Karena di sini singkat-singkat semua Tidak salah Saya tambah kalimatnya untuk memperjelas Ya Nanti di samayim Di situ tidak dikatakan ada samayim Tapi maksudnya itu di sana Di sorga Kita akan melihat muka-muka Dengan muka sehingga kita mengenal Sesama kita Jadi sekarang ini sudah dipastikan Suami istri Anak dan orang tua Belum mengenal secara sempurna Ada logikanya enggak Siapa yang bisa jawab Ada logikanya secara pikiran Jadi bukan hanya karena iman Siapa berani jawab Ada banyak istri Yang bukan perawan lagi Sampai mati disembunyikan Amen Amen Ada suami yang sudah punya istri Sampai mati Tidak dikatakan sama istrinya Ada juga suami yang Menyimpan rahasia Sama keluarganya Bahwa dia sudah membunuh istrinya Atau pacarnya Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi tidak ada yang sempurna Saling mengenal Siapa bilang Bapakmu Mamakmu Suamimu Isterimu Anakmu Sama-sama tidak mengenal secara sempurna Amin Tepuk tangan buat dia Jangan sama saya Dia yang membuka lidah saya Untuk kita semuanya Ya Tetapi kalau sudah disamai Nanti tidak ada yang sembunyi Kita sudah satu Satu roh Tidak ada roh Pembohong Pempikna Pendengki Pencibir Semua sudah satu roh Seperti rohnya sendiri Maka itu saya bilang Saudara-saudara Sebelum ada di dunia ini Saudara sudah ada Tidak ada yang baru lagi disini Dunia tidak ada yang membangtah Bahwa segala ilmu pengetahuan Berasal dari Yahudi Ada memang sakit hati Yang benci sama orang Yahudi Ada Yang sentimen negatif Kita memang bukan orang Yahudi Tetapi sudah terbukti disini ditulis Segala pengetahuan dan pengajaran dan keselamatan Berasal dari Sion Sion itu Jionis Sion itu adalah Yahudi Tidak bisa dibantah manusia Sampai sekarang orang paling pintar adalah dari sana Tapi orang yang paling bodoh pun dari sana Saudara bisa buktikan orang yang paling bodoh? Ada yang bisa? Ada? Kalau saya bilang bodoh Ini Kitab-kitab mereka ini sudah lama dibacakan Pak Dede lebih tahu itu Kitab Yesaya sudah 600 tahun sebelumnya Yesua Hamasya Jesus Christ lahir Ini sudah dibaca terus Di gereja Tapi mereka tidak mengerti Bahwa dialah itu yang mereka baca-baca itu Yang sering saya katakan Yesaya 53 itu Sering dibaca mereka itu Terus-terus setiap sahabat Itu lebih lengkap di Yesaya 53 Kitab Yesaya yang paling lengkap menurut saya ya Ya nubuatan-nubuatan yang luar biasa Bahkan sampai lembungnya tersusuk Di situ sudah ditulis kawan Itu luar biasa Tapi mereka tidak mengenal dia Sampai sekarang banyak yang tidak mengenal dia Walaupun orang Yahudi sudah Ada yang Kristen Ada juga agama lain Tapi pada umumnya Agama Yahudi Menolak dia Bukan dia yang kami tunggu Bukan dia yang tertulis Dalam Yesaya 53 itu Jadi luar biasa tadi Kalau dimulai soal tubuh Saya juga digugah bicara Soal tubuh Yesus itu Ya Tubuh Yesus memang secara manusia Sama bedanya sama kita Bahkan dia disunat Sama seperti kita Ya Ini lagi Nanti kalau melebar khutbah saya ini Ada sedikit masalah dia disunat Kenapa orang Kristen tidak disunat Nah melebar lagi Itu lain lagi topiknya Ya Tapi saya singkatkan Mengatakan sunat sekarang adalah Bukan sunat jasmani Tapi sunat rohani Ya Ya bagus kita sunat titiknya Tidak salah Demi kesehatan Tetapi bukan Sunat Sahwat itu menandakan sodara Satu tubuh dengan dia Amen Amen Yang menandakan sodara Satu tubuh dengan dia adalah Apa Jiwa dan batinmu disunat Engkau Engkau tidak menjadi hamba dosa lagi Tetapi sudah hamba kebenaran Ini perkataan Bible Kalau dahulu sodara Hamba dosa Itulah sodara belum disunat Kalau sodara sudah hamba kebenaran Berarti sodara sudah disunat Artinya sodara sudah dilahirkan Kembali The new life Ada lahir baru Nanti Hari minggu Kita perjamuan kudus Ya Persiapkan hatimu Kalau perjamuan kudus Setiap hari pun bisa sebetulnya Tetapi biar lebih berkhidmat dia Biar lebih mulia Biar lebih meresap dia Kita adakan Di hari-hari Tertentu Tidak salah Karena itu hanya mengingatkan Bahwa dia pernah mati Bahwa darahnya tercurah Makanya dia beri Murid-muridnya roti Melambangkan tubuhnya Sudah dicabik-cabik Dunia Bukan hanya muridnya Dunia sudah mencabik-cabik Itulah lambang roti itu Dan dikasih minum Anggur itu Lembang Bahwa dia akan Tercurah darahnya Cobalah Dia sudah tawakan Di salib Dia sudah tawakan Di tusuk lembungnya Jadi buat apa Dia melarikan diri Banyak orang kadron Mengatakan Dia kan Tuhan Kenapa dia tidak Menyelamatkan dirinya Oh bukan Karena dia lah Tuhan Karena Tuhan mau Mengorbankan dirinya sendiri Di dalam tubuh manusia Agar kita selamat Amin Ada banyak kadron Mengatakan Kalau Yesus itu adalah Tuhan Kenapa tidak Menyelamatkan dirinya Oh enggak Karena untuk mati Dia datang Kalau kadron itu Sudah dipersiapkan Untuk mengatakan Yang salah Untuk mengganggu Iman Saudara dan saya Saya tidak bicara agama ya Ya Kalau bicara agama Lain lagi Apa yang kebenarannya Ya Karena agama Kristen pun Banyak salah memahami Firman Tuhan ini Terus terang aja Saya katakan Bahkan ada pendeta Yang mengatakan Sekarang ini Tidak ada lagi Trinitas Setelah dia naik Coba Saya menangis Kok begitu naik Dia ke surga Tidak ada lagi Trinitas Karena itu Saudara saya kembalikan Gereja agama Sekte Adalah dirimu sendiri Amen Jangan gantungkan Imanmu Kepercayaanmu Pengharapanmu Keselamatanmu Dengan gerejamu Sektemu Agamamu Tidak Kembali ke laptopmu Kawan Kata TPRI Coba kita baca lagi Roma 13 Ayat 14 Itu Dan satu lagi Pertama Korintus 6 Ayat 13 Itu satu paket Yang cepat Roma 12 Ayat 5 Yang satu lagi 13 Ayat 14 Ayo Yang jumpa 12 Ayat 5 Demikian juga kita Walaupun banyak Adalah satu puluh Di dalam Kristus Tetapi kita Masing-masing Adalah ambota Yang selam Terhadap yang lain 13 14 Itu Itu 13 14 Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Sebagai perontapan Senjata terang Dan janganlah Merawat Tuhanmu Untuk Memuaskan Keinginannya Ulangi sekali lagi 13 14 Nanti dilanjutkan Pertama Korintus 6 13 Tetapi Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Sebagai Perlengkapan Senjata terang Dan janganlah Merawat Tubuhmu Untuk Memuaskan Keinginannya Ingat ya Pertama Korintus 6 13 Ayo Yang cepat Habis Roma Korintus Ya 13 Pertama Korintus 6 13 Ini satu paket Saya katakan Agar kita Jangan Menyalahgunakan Tubuh kita ini Saya seringkali Bicara di Facebook Atau di Apapun Di 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 online ini Internet Kebanyakan Wanita Muata Ibu Ibu Selfie 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 Ya Tak punya Mobil pun Ada mobil Kawannya Selfie Di mobil Seolah-olah Itu mobilnya Ini senyum Senyum Mungkin Tidak Tau lah Aku heran Zaman sekarang Kalau cantik Tubuhmu Ibu-ibu Gadis-gadis Jangan Diobral Ingat Itu ya Muliakan Tubuh Dengan Kecantikan Apalagi Saudara Lebih Salah lagi Hidungmu Sudah Bagus Kooperasi Alismu Sudah Dikasih Kau Buang Alismu Kau Ganti Dengan Arang Begok Atau Bodoh Kau Disitu Dengar Saya Pendeta Daniel Pardede Mengatakan Begok Atau Bodoh Kau Bagus Bagus Alismatamu Kau Buang Semua Kau Cabut Kau Ganti Dengan Apa Arang Ada Arang Yang Hijau Ini Ketawa Orang India Banyak Alisnya Tapi Jarang Saya Lihat Orang India Buang Alis Amen Alasannya Apa Bukan Tradisi Alis Mata Orang India Lebat Termasuk Alis Matamu Kawan Semua Bulu Bulunya Lebat Termasuk Bulu Ketek Jadi Kalian Wanita Ya Hati Hati Yang Sudah Dianugrahkan Kepadamu Jangan Siasihakan Jangan Sok Pintar Kalian Rambut Dikasih Warna Hijau Warna Kuning Ada Pula Rambut Warna Hijau Kau Enggak Ketiaknya Dibikin Warna Kuning Warna Hijau Hati Hati Kalian Termasuk Kita Laki Laki Yang Bertato Udah Bagus Kulitmu Kau Bikin Tato Ada Lagi Raja Tato Sedunia Dari Jidat Sampai Telapak Kakinya Ini Ada Tato Ini Telapak Kaki Ada Tato Udah Hebat Kali Dikira Baca Firman Tuhan Terkutuklah Orang Yang Merajam Tubuhnya Ya Sudah Yang Terjadi Kemarin Kemarin Ya Sudahlah Akui Yang Penting Saudara Mengaku Itu Aja Jangan Melawan Kita Kan Masih Di Dunia Tau Enggak Omongan Sibolis Omongan Neblis Kita Kan Masih Di Dunia Nanti Dong Di Dunia Ini Yang Perlu Perang Rohani Ya Di Dunia Ini Makanya Visi Dan Misi Saya Dalam Pekabaran Injil Prison For Crusade Penjara Untuk Perang Salib Perang Salib Bukan artinya Kita berperang Sama orang Tapi Berperang Kepada Kepada Dosa Dosa Berperang Kepada Segala Yang Membujuk Kita Untuk Berdosa Tadi Sudah Didahuli Oleh Hambanya Berbicara Tentang Tubuh Yang Kita Tidak Tempatkan Kepada Posisi Yang Sesungguhnya Tadi Hotbah Saya Tempoh Hari Saya Ingat Tidak Cukup Hanya Percaya Tidak Cukup Hanya Mengenal Dan Mengerti Ya Tapi Harus Memang Satu Tubuh Karena Kita Satu Tubuh Pun Masih Kita Bisa Jatuh Kawan Hotbah Saya Yang Terakhir Juga Masalah Pokok Anggur Yang Benar Saudara Bisa Ranting Dari Pokok Anggur Yang Benar Itu Tapi Tidak Semua Berbuah Betul Makanya Minta Biar Saudara Berbuah Agar Jangan Dipotong Dan Dicampakkan Kedalam Api Mintalah Saudara Menjadi Ranting Yang Berbuah Dan Yesus Mengatakan Diluar Aku Engkau Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Coba Potong Ranting Dari Pokok Itu Bisa Ranting Itu Berbuah Yang Tadinya Dia berbuah Potong Dulu Tolong Tidak Mate Dia Ya Jadi Sekalipun Kita Percaya Mengerti Mengenal Tidak Cukup Tetapi Kita harus Satu Tubuh Dengan Dia Undang Dia Pelihara Rohnya Itu Dan Lakukan Apa Yang dikatakan Roh itu Di dalam Tubuhmu Dan Dan Saya Sering Mengingatkan Saudara Saudara Belum Berakhir Ya Sekalipun Saudara Tertawan Disini Saudara Akan Dipenjarakan Puluhan Tahun Belasan Tahun Ya Bahkan Mungkin Ada yang Hukuman Mati Belum Berakhir Kawan Itu Hanya Kehidupan Di Dunia Ini Nanti Kehidupan Di Sorga Dan Di Samayim Yang Menentukan Kawan Ya Tubuhmu Bisa Binasa Tapi Rohmu Tidak Bisa Binasa Kalau Engkau Bersama Sama Dengan Dia Jadi Sekali Lagi Kata Kata Terakhir Dari Saya Tinggallah Di Dalam Dia Lakukanlah Apa Yang Dikatakan Kepada Saudara Saudara Untuk Melakukannya Sehingga Saudara Akan Selamat Untuk Selama Lamanya Kata-kata Yang Terakhir Sebelum Pak Pendeta Sitorus Menutup Kami Bisa Berulang Ulang